Pak Surah Syaksia, jadi hadiah ini Irma Halimatus Sangatia. Jadi Ustada Irma ini saat ini sedang menempuh studi doktoral di UIN Malang. UIN Maliki Malang. Jadi beliau tinggal di Cirebon, Jawa Barat. Kemudian lahir Cirebon tanggal 17 November 1987. Reweat pendidikannya yaitu yang pertama lulus tahun 1999. Besawahan Cirebon lulus tahun 2002 Masai. Kemudian Al-Madrasa Al-Fanawiyah Al-Ama Al-Hukumiyah Al-Ula. Lemah Abang Cirebon lulus tahun 2005. Kemudian melanjutkan kuliah di Qismul Lugatul Arabiyah Wa Adabiha jurusan Satra Arab. Kuliah Tul-Lugatul Al-Funun Jamiah Jakarta Al-Hukumiyah. Yaitu di Universitas Negeri Jakarta. Kemudian beliau lulus pada tahun 2010. Kemudian beliau melanjutkan S2 yaitu Fiberna Mishalim Al-Ula. Kismul Lugatul Al-Rubiyah Wa Adabiha. Jadi sama ya. Di UNJ. Lanjutkan S2. Kismul Lugat. Kismul Lugatul Al-Ula. Oh ya. Kismul Lugatul Al-Ula. Jadi sempat mengambil studi di Jamiah Qatar. Qatar University yaitu pada tahun 2011 beliau lulus. Jadi program ini adalah beasiswa satu tahun dari pemerintah Qatar ya. Ustazah Irma ya. Kemudian saat ini sedang menempuh studi doktoral di Uwin Malang. Nah nanti beliau akan menyampaikan materi terkait dengan bahasa Arab di era digital. Itu seperti apa? Nah silakan langsung saja Ustazah Irma. Jadi waktunya sekitar 20 menit ya. Nanti setelah itu kita akan masuk ke tanya jawab. InsyaAllah anak saat tak kalam aqal min ashruna dakika. Taban, na'am. Na'am. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima uflik wal khatim lima sabak nasir al-haqqi bil-haqqi wal-hadi ila suratika mustaqim wa ala alihi haqqa padarihi wa miktarihi al-azim. Ilah sadatil kiram ra'is kisam al-iqtisadi wa tamwil fi jami'ah Muhammadiyah Yogyakarta. Wa ilah sadatil kiram sekritirah kisamu al-iqtisadi wa tamwil jami'ah Muhammadiyah Yogyakarta. Wa sadatil kiram ra'is hadihil munakosah fi hadhal masa al-sa'id. Wa ilah kullu al-mushtarikin wa al-mushtarikat fi hadihil munakosah al-ahibad. Wa ashkur khasatan liakdoi lejnaatil munakosah. Akhusu ikh al-kariimah khairin ni'mah. Li anna kat adini al-fursa al-thaminah lihada liyum liaqadima al-mudu'an ahamiyah ta'aliim illogha al-arubia wadawruha fi asli thawra al-raqmia. Yumkin sletahim min kibali al-raqna lihadha al-mudu' Wakti na'ayrin. Halil arut ma'akum? 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 tetapi juga digunakan di negara luar Timur Tengah. Seperti pada tahun lalu, saya mengikuti seminar yang diadakan oleh Imla, itu juga ada salah satu muhadirah dari Thailand. Dia orang asli Thailand, dan dia menjadi salah satu pengajar bahasa Arab di Universitas Vietnam. Jadi, bahasa Arab tidak lagi hanya dipelajari di jamiah-jamiah Timur Tengah, ataupun di jamiah negara Islam, bahkan di negara yang minoritas Islam, di situ pun sudah diadari bahasa Arab. Hanya saja mungkin informasi ini belum banyak ditengah oleh orang terang. Jadi, awal penyebaran bahasa Arab di Indonesia, pada khususnya, itu di lembaga-lembaga Islam, atau yang kita kenal dengan pesantren. Awal maksudnya Islam, itu medianya lewat pesantren, di mana pesantren itu mengajarkan kitab-kitab agama, fikih, sawhid, dan semua pelajaran-pelajaran syariah Islam, yang mana buku-bukunya mazodir al-ta'alim bil-lughah al-arubiyah. Wal-uslub al-taklidi, dan di mana pembelajarannya itu menggunakan uslub taklidi, atau menggunakan metode lama. Memang rata-rata bahasa Arab di dunia pesantren itu diajarkan dengan metode klasik, yaitu dengan membaca, kemudian menerjemahkan, kemudian mentarkib, mencari susunan kaidahnya secara tepat. Kemudian dengan menggunakan medianya kutub betur roti, atau yang masyur di kalangan orang Indonesia itu kitab-kitab kuning. Karena memang pembelajaran bahasa Arab itu masih kental di dunia pesantren dengan menggunakan kitab kuning. Dan berdasarkan tata murid zaman, perkembangan zaman, adanya perubahan tujuan. Tujuan di dalam mempelajari bahasa Arab, yang mana ini pun sudah ditetapkan oleh Nidobul Hukum Al-Ladal Wizzara di dunia al-Indonesia. Al-Ruhmul Dhani'am Al-Fain wa Al-Tamaniyah. Ini sudah ditetapkan oleh Kementerian Agama. Ketetapan nomor 2 pada tahun 2008, dimana bahasa Arab dan pendidikan agama Islam itu sudah diresmikan, sudah diresmikan pembelajarannya di pendidikan Indonesia. Yang pertama tujuannya adalah tidak hanya untuk mempelajari agama Islam saja, tetapi tatwir kafa'a al-iqtisol bilogol al-Arabiyah. Jadi tidak hanya memahami itu kan berarti konteksnya membaca, tetapi ini juga ada kafa'a al-iqtisol, yaitu kemampuan berkomunikasi. Jadi bahasa Arab tidak hanya sebatas dasar tulisan, bahasa bacaan, tetapi bagaimana bahasa itu digunakan sebagai bahasa komunikasi juga. Karena kemana Arif, anna kunaka arba'u maharati luguwi, disana ada 4 kemahiran kebahasa yang tidak hanya membaca dan menulis, tetapi juga ada al-istimah wal-kala, penyimah dan juga berbicara. Nah ini semua adalah tujuan ahdaf, min, ta'alif, tidak hanya membaca dan menulis, tetapi juga ada istimah. Ini ta'aziz al-wayi bi'ahamiyat lugal al-arubiyah ka'eh dan lugal al-ajid al-a'la al-ro'isi al-ta'alu. Jadi adanya peningkatan motivasi, kesadaran diri tentang pentingnya bahasa Arab. Nah ini yang masih PR besar ya, khususnya pendidikan di Indonesia dan khususnya dalam pembelajaran bahasa Arab, belum atau masih kurangnya kesadaran di dalam memahami pentingnya penggunaan bahasa Arab. Karena selama ini bahasa Arab hanya digunakan mungkin sebagian agama, untuk beribadah, tetapi masih belum dikenal secara luas bahwa bahasa Arab adalah bahasa yang digunakan juga di kancah politik, di kancah ekonomi dan lainnya. Kemudian ahdab al-salis, ini kaitannya adalah tentang pemahaman hubungan antara bahasa dengan takawfah. Tidak hanya sekedar belajar bahasa, tapi kita juga tahu tentang as-takawfah inda al-arab, yaitu, haithu ayatamakana tola baru, ya muta'ajidah minat takawfah tol ishtirah fitanabu as-takawfi. Jadi, ini masih banyak ya, istilah-istilah atau ibarat-ibarat, misalnya yang digunakan di dalam pembelajaran bahasa Arab, khususnya di Indonesia, yang sebenarnya bahasa tersebut tidak digunakan oleh orang Arab itu sendiri. Saya pernah mengikuti seminar pada tahun sekitar 2016-2017, itu yang diadakan oleh grup MJMP Bahasa Arab di Jakarta. Salah satu muhadirnya itu dari Mosheer, dan beliau juga mengajar di salah satu sekolah Islam di Yogyakarta. Kemudian beliau sharing tentang pengalamannya, bahwa banyak sekali buku-buku bahasa Arab di sekolah-sekolah yang beliau teliti, ternyata banyak sekali ibarat yang sebenarnya tidak salah. Mungkin secara harfiah atau secara muajami itu benar. Tetapi Arab tidak menggunakan itu. Orang-orang Arab tidak menggunakan itu. Sehingga beliau ketika membaca ada beberapa kalimat di dalam buku itu, buat orang Arab itu aneh. Jadi inilah pentingnya belajar bahasa. Selain belajar bahasa, kita juga belajar tentang kebudayaannya. Ungkapan-ungkapan yang umum mereka gunakan. Jadi tidak hanya berpedoman terhadap komus, tapi kita juga belajar dari orang Arabnya bagaimana bahasa itu digunakan. Jadi setelah berkembangnya zaman, bahwa bahasa Arab itu tidak spesifik hanya dipelajari di pesantren atau sekolah-sekolah Islam saja. Dipelajari juga di sekolah dan kampus-kampus umum. Contohnya seperti pengalaman kami berkuliah di UNJ, yang notabene UNJ adalah kampus umum, tapi disitu pun disediakan jurusan pembelajaran bahasa Arab. Dan sekarang juga banyak lembaga-lembaga bahasa yang tidak terikat, baik itu pada kampus atau sekolah tertentu yang menyediakan pembelajaran bahasa Arab secara lebih private. Jadi tujuannya tadi tidak hanya untuk mempelajari bahasa, tidak hanya untuk membaca kitab atau memahami kitab, tetapi berkembang lagi. Apa saja itijahat ini sudah tujuan utama dari pembelajari bahasa Arab, soba'an, kama kutulakum filbidayah, dioghadi ma'rifati wafah di'ulumi syariah al-islamiyah. Tadi untuk memahami tentang ilmu-ilmu syariah Islam. Karena banyak sekali masodir at-ta'alim li'ulumi syariah istihdami al-lumwa al-arubiyah. Tumak as-tah-nian at-tawajuh al-akadimi. Nah ini seperti yang sekarang kawan-kawan dan adik-adik sedang jalani. At-tawajuh al-akadimi, yaitu untuk tujuan akademis. Ini untuk akademisi yang misalnya berkuliah di jurusan bahasa Arab. Kemudian salitan at-tawajuh al-mihani. Di'gordil al-bahsa'anil amal fi syifara au-ghairiha. Nah ini tujuan untuk bekerja. Misalnya bekerja di syifara, di MBC, atau bekerja mungkin di daerah timur tengah, karena di dengara timur tengah juga sekarang sudah banyak yang maju seperti Uni Emirat Arab, Qatar Kuwait, yang juga membuka ketempatan bekerja dari orang-orang di seluruh dunia. Kemudian yang keempat, at-tawajuh al-ideologi. Lifahmi wa stihdami al-luh al-arubiyah kawasilah limasol il-istishraf wa ra'atimalia wal-embrilia. Ini untuk kegunaan bahasa Arab untuk bekerja sama. Contohnya antara sekolah di Indonesia dengan sekolah di timur tengah, lalu mengadakan pertukaran pelajar. Nah, ini yang juga banyak ditempuh oleh beberapa jamiah dan beberapa sekolah untuk melakukan kerjasama dengan lembaga pendidikan di timur tengah. Wattali, berikutnya, tahawulu intishari lugal arabia fi ashri saura al-raqmiyah. Nah, ada pun perubahan penyebaran bahasa Arab di era digital sekarang. kama kutulakum anifan anna ta'alim lugal arabia la'isat faqut turukis fi ma'ahid wal-madari sil'amma. Wa qadhali kahunaka kathir minal maraqis ta'alim al-mukassafah liwasilah ta'alim lugal arabia. Ya, banyak maraqis ta'alim yang menyediakan kesempatan belajar bahasa Arab secara lebih intens. Kemudian, biwasail hadithah kama arafna anna filbidayah kanat fit'alim lugal arabia hum yastakhdimuna al-wasail aturasi ya, bistihdami al-kitab aturasi. Nah, untuk zaman sekarang adanya perubahan perkembangan zaman, pembelajaran bahasa Arab juga bisa memanfaatkan teknologi. apalagi di era pandemi sekarang, tidak hanya pembelajaran bahasa-bahasa asing lain seperti bahasa Inggris, bahasa Mandarin, ataupun bahasa lainnya, bahasa Arab pun sekarang sudah mengikuti, sudah mulai mengikuti menghadirkan pembelajaran bahasa Arab dengan cara jarak jauh. Kemudian, yang ketiga, iktisabulugoh minna fikil asli. Nah, dengan adanya tata murizaman, sekarang belajar bahasa Arab dari natif aslinya itu sudah bukan hal yang mustahil lagi, bukan hal yang sulit lagi. Sekarang juga banyak aplikasi-aplikasi yang bisa kita manfaatkan untuk pembelajaran bahasa Arab dengan ngobrol langsung dengan para natif aslinya. Nah, lalu apa tugas adik-adik di sini untuk ikut turut serta di dalam intisar luga al-arubiyah di al-alam dan di asli hadithah atau di saura al-raqmiyah bahwa ada 3 nuktah yang penting awalan yashtariku finaduwah al-ilmiyah yashtariku finaduwah al-ilmiyah kama na'malul an kama na'malul an fi hadhi ilmunakosya natakalam wa natabadul al-aruh wal-afqar an ta'alim al-lugal al-arubiyah jadi salah satu tugas yang perlu dilakukan adalah dengan mengikuti naduwah atau seminar-seminar seputar bahasa Arab dimana dari seminar itu kita akan mendapatkan pengetahuan wawasan ternyata bahasa Arab itu bukan hanya bahasa kitab doang bahasa Arab itu bukan bahasa ibadah doang tapi dia juga bahasa yang digunakan di kancah politik bahkan ekonomi kemudian yang kedua jangan ragu di dalam berinovasi nah ini yang masih menjadi PR besar khususnya bagi para pengajar bahasa Arab karena mayoritas para pengajar bahasa Arab masih banyak yang berpegang teguh dengan metode lama metode lama bukanlah metode yang salah karena lahirnya bahasa Arab berawal dari sana tetapi tidak ada salahnya ketika bahasa Arab ketika ingin bersaing dengan bahasa asing lainnya maka haruslah ikuti perkembangan zaman itu membuka pikiran membuka kesempatan dengan cara-cara baru yang lebih inovatif kemudian yang ketiga yatabah dalul afkar mal'akhorin bertukar saling bertukar pikiran cari pengalaman sebanyak-banyaknya oke mungkin dari adek-adek ada yang oh saya basicnya bukan bahasa Arab saya bukan daya pesantren tapi tidak ada salahnya ketika kita bertukar pikiran dengan orang-orang yang berpengalaman di dalam bahasa tersebut banyak kok teman-teman kami khususnya di jurusan bahasa Arab yang awalnya itu dia sama sekali bukan basic bukan basic bahasa Arab bukan dari basic pesantren tetapi ketika mengikuti perkuliahannya dia sungguh-sungguh dia mau membuka pikiran dia mau berdiskusi dan dia bisa mengikuti bahkan lulus dengan sangat baik seperti itu kemudian ini mungkin salah satu bukti yang ingin saya hadirkan masa sih bahasa Arab itu bahasa yang dipakai di dunia kerja ini karena masih banyak tidak semua tapi masih banyak dari orang Indonesia yang apa sih pentingnya bahasa Arab di dunia kerja ini contohnya banyak sekali peluang-peluang untuk kawan-kawan dan adek-adek yang bisa raih untuk memulai karir misalnya di luar negeri seperti di negara Qatar Emirat itu yang nilai mata uangnya juga lebih tinggi dari rupiah nah itu banyak sekali kesempatan yang mereka buka dan orang Indonesia itu masih sedikit yang mencari ke sana nah untuk di Indonesia sendiri juga sudah ada beberapa lembaga atau perusahaan yang membuka kesempatan kerja dihususkan atau diprioritaskan bagi orang lulusan pesantren misalnya atau orang yang apa menguasai bahasa Inggris dan bahasa Arab itu lebih diprioritaskan tidak hanya satu bahasa tetapi bahasa Inggris dan bahasa Arab nah berikutnya ini adalah kibrohayati bilugal arobia ini adalah mungkin satu motivasi untuk adek-adek di sini ini loh ketika kita menguasai satu bahasa asing kita tidak hanya berkutat di negara sendiri saja bukan bukan apa ya bukan untuk masalah gengsi tetapi mencari pengalaman yang lebih baik membuka wawasan yang lebih banyak lagi dan terakhir adalah ini adalah salah satu moto hidup yang saya pakai lughatuka hiya sahatu alamuka allati yumkinuka antam shifiha bahasamu adalah batas duniamu dimana bahasa itu dapat kamu gunakan antam shifiha jadi kamu bisa berjalan di negara yang kamu kuasai bahasa itu kalau kita hanya menguasai satu bahasa misalnya bahasa Indonesia saja ya kita gak akan bisa berkembang kita gak akan bisa kemana-mana tapi kalau kita menguasai banyak bahasa kita bisa kita mampu menjelajahi dunia dengan bahasa yang kita miliki bukannya salah kita menguasai bahasa Indonesia bahasa Indonesia adalah bahasa bahasa kita bahasa bangsa kita yang harus kita kuasai tetapi jangan menutup diri untuk menguasai bahasa asing lainnya seperti itu semoga apa yang disampaikan pada sore hari ini bisa bermanfaat untuk adik-adik semua dan bisa memotivasi untuk bisa mengenal bahasa Arab ke depan syukuran Alhamdulillah syukuran Ustazah Irma silahkan untuk teman-teman yang mau bertanya yang mau bertanya silahkan langsung saja Rizka Ayu mungkin mau bertanya silahkan 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 bertanya boleh menggunakan bahasa Arab atau bahasa Indonesia silahkan jika mau bertanya iya nana ini jadi seperti kuliah dipanggil tidak ada yang memberi respon disuruh bertanya pada di yang semua faham atau tidak ini semua silahkan bertanya boleh dalam bahasa Indonesia bertanya apakah bahasa Arab itu digunakan dimana saja atau mungkin seberapa penting bahasa Arab untuk kita pelajari tadi sudah dijelaskan bahwasanya bahasa Arab itu ternyata tidak cuma digunakan di negara Arab saja di negara Timur Tengah saja namun ada banyak negara yang menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa resminya jadi tidak di benua Afrika saja atau Asia saja jadi kurang lebih ada 22 atau 23 negara yang menggunakan bahasa Arab sebutkan nama dari kelas mana kemudian silahkan pertanyaannya ini kalau tidak ada yang bertanya saya bertanya oke kalau begitu kita langsung lanjut materi kedua nanti pertanyaannya boleh di akhir saja jadi kita masuk ke materi kedua sudah bersama kita nanti beliau akan menjabarkan lebih lanjut terkait dengan bahasa Arab di dunia profesional seperti itu Ustaz Nurul ya halal sami'at khasauti ya Ustaz naam 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 Ustaz Nurul fadal fadal naam muadirat Ula lah sudah jelas Ustanda Irma Oh Ustanda Irma Ustanda Lala Ustanda Lala dari UIN Jakarta Maaf Ustanda Irma Ini saya kira Biar Biar gayeng saya pakai Bahasa Indonesia aja Nanti kalau ada yang mau tanya Bahasa Arab silahkan Ini yang Sebetulnya kemarin saya sudah share Materi Dari buku saya namanya Bahasa Arab Jurnalistik Bisa di share Yang terakhir tadi Daftar isi Ustaz Nurul Mulai cover ya Belum muncul Lah dah ya Ustaz Masih loading Sambil nunggu tayangan Saya jelaskan Ini judulnya adalah Bahasa Arab Jurnalistik Ucapan selamat Ucapan bela sungkawa Dan periklanan Luhatul jaraid At-tahani wa ta'azi wa syattali alana Ini adalah buku pertama Yang ada di Indonesia Saya tulis karena Waktu itu Saya melihat ada Buku dalam bahasa Inggris English by newspaper Waktu itu saya lihat Dalam bahasa Arab Belum ada Yang Arabic by newspaper Karena itu saya Coba untuk nulis Dan ada Empat Empat Surat kabar Yang saya pakai Sebagai rujukan Yang pertama Dari Datuk Riyad Yang kedua Syarif Ulausat Yang ketiga Alnizan News report Dan keempat Arab Times Dari Empat Harian ini Kemudian Saya Pilih Dan Saya Jadikan Sepuluh tema Pertama Ucapan selamat Dalam berbagai Kesempatan Ini Ada Sepuluh Teks Kemudian Masing-masing Teks Ada Dua Pertanyaan Yang Multiple Choice Tapi Di bagian belakang Itu ada Kunci jawaban Kemudian Ada Kata Dan Ungkapan Itu Yang merupakan Kunci Dari Ucapan selamat Dalam berbagai Kesempatan Ada Tabirat Istilahya Kemudian Saya jelaskan Kemudian Latihan Menerjemahkan Ada Latihan Menulis Satu Dan Kunci jawaban Ini Untuk Semua Tema Seperti itu Tema Kedua Ucapan Bela Sungkawa Bagaimana Kita Mengucapkan Bela Sungkawa Bagaimana Kita Sebagai Keluarga Mengucapkan Terima kasih Kepada Yang telah Bertakziah Dan seterusnya Itu juga Begitu Ada Sepuluh Teks Masing-masing Teks Diikuti Dua Pertanyaan Multiple Choice Kemudian Ada Kata Dan Ungkapan Tentang Istilah-istilah Yang digunakan Dalam Apa itu Ucapan Bela Sungkawa Kemudian Latihan Menerjemahkan Latihan Menulis Dan ada Kunci jawaban Kemudian Yang ketiga Adalah Layanan Pendidikan Ini Juga Ada Sepuluh Teks Kemudian Berikutnya Layanan Kesehatan Ada Sepuluh Teks Ada Lawangan Pekerjaan Kalau Tidak Salah Yang Kemarin Saya Bagikan Kemudian Itu Tolong Dipaca Kalau Perlu Dikersiakan Dan Dicocokkan Dengan Kunci Jawaban Kemudian Ada Makanan Dan Resoran Ada Barang-barang Elektronik Ada Travel Dan Pengiriman Barang Ada Layanan Sosial Dan Yang Terakhir Adalah Pemilu Dan Layanan Hukum Ini Buku Ini Mulai Dikumpulkan Untuk Ditulis Tahun Kira-kira Tahun Sembilan Sembilan Lima Sembilan Nama Mengumpulkan Dulu Baru Terakhir Untuk Finishing Alhamdulillah Dapat Apa Grant Dari Dikti Tahun 2009 Menyelesaikan Buku Ini Di Ohio State University Mungkin Teman-teman Kaget Nulis Bahasa Arab Kok Di Amerika Ternyata Di Amerika Itu Banyak Kreativitas Untuk Nulis Bahasa Arab Termasuk Saya Menemukan Buku Itu Arabic For Ideas Jadi Bahasa Arab Untuk Orang Yang Nol Putul Sama Sekali Tentang Bahasa Arab Dan Itu Semua Hurufnya Pakai Huruf Latin Ya Saya Kira Kalau Anda Di Ini Di Fakultas Ekonomi Ya Kalau Di Fakultas Ekonomi Kalau Anda Ingin Menguasai Bahasa Arab Untuk Profesional Ini Buku Wajib Insya Allah Banyak Manfaat Yang Bisa Anda Petik Dari Sini Karena Ini Diambil Dari Sumber Yang Sumber Yang Ada Di Masyarakat Timur Tengah Termasuk Orang Timur Tengah Yang Ada Di Amerika Saya Kira Itu Saja Sebagai Pancingan Supaya Anda Bisa Bertanya Tentang Tentang Apa Saja Tentang Bahasa Arab Mudah Mudah Bisa Jawab Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Syukran ya Ustaz Nurul Murtado Silahkan Bertanya Jadi Tadi Tadi Ustaz Sudah Menyebutkan Beberapa Informasi Terkait Dengan Kegunaan Bahasa Arab Jadi Bahasa Arab Itu Tidak Hanya Dipelajari Untuk Keperluan Pendidikan Saja Tapi Bisa Juga Untuk Keperluan Profesional Seperti Di Bidang Politik Di Bidang Ekonomi Kemudian Ada Di Bidang Kesehatan Dan Pariwisata Bisa Juga Dan Lain-lain Nah Bagaimana Bentuk Kegunaan Bahasa Arab Di Bidang Yang Beragam Tersebut Silahkan Nanti Dibaca Kembali Materi Yang Sudah Dishare Tadi Barangkali Ada Latihan Soal Kemudian Ada Kunci Jawabannya Silahkan Nanti Coba Dikerjakan Barangkali Ada yang Sudah Mengerjakan Boleh Langsung Ditanyakan Ke Ustadz Nurul Murtado Silahkan Yang Mau Bertanya Man Yumkin Anti Ya Uktina Indah Kusumawati Silahkan Jika Ingin Bertanya Boleh Pertanyaan Untuk Ustadz Nurul Maupun Ustadz Irma Jadi Apakah Bahasa Arab Itu Digunakan Di Arab Saudi Saja Ternyata Tadi Ohio University Ada Bahasa Arab Jadi Bahasa Arab Juga Bisa Ditemukan Apakah Di Ohio University Ada Arabic Studies Ya Ustadz Nurul Ya Ada 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 Sunrise Academy Sekolah Yang Di Yang Dididikan Oleh Orang-orang Dari Timur Tengah Itu Yang Ada Arabic Studies Oh Oh Ya Ustadz Salahkan Silahkan Yang Mau bertanya Muskill Fisod Nah Jadi Di Ohio Juga Ada Arabic Studies Ya Ustadz Ya Jadi Misalnya Ada Yang Mau Mengikuti Bahasa Arab Apakah Mungkin Dilakukan Di Ohio University Ya Ustadz Kalau di Ohio nya Tidak Jadi Ohio State University Tapi Ada Sebetulnya Disana Ada American Open University Itu Yang Ada Bahasa Arab Salah Satu Yang Ajar Adalah Dr. Mamdoh Nuruddin Penulis Dari Al-Arabiyah Jisrun Di Thakafat Islam Arabic Abridge To Islamic Culture Al-Arabiyah Wal-Injelisiyah Ya Ustadz Al-Arabiyah Wal-Injelisiyah Al-Qarati Hadha Al-Kitab Naam Qarati Waindam Jamiah Malang Al-Hukumi Ya Afwa Ada Mufidun Jiddan Naam Taban Tafadal Asu'al Ila Ila Ustadz Nurul Au Ustadz Irma Anifan College Ustadz Irma Tadi Ustadz Irma Mengatakan Bahwasanya Bahasa Arab Itu bisa juga Kita gunakan Ketika dalam Konferensi Tadi ada Konferensi Yang pernah Diiputi Di mana Ustadz Di Turki Kalau tidak Salah Padahal Padahal di Turki Al-Lugah Al-Lugah Al-Turkiah Al-Isa Kadalik Lakin Huna Mujud Al-Mu'tamar Al-Lugah Arab Nah Lakin Huna Al-Hudud Baina Balad Turkiah Wa Balad Jazirah Al-Arab Jadi Disitu Ada Batas Turki Dengan Negara Arab Yaitu Syria Yaitu Berdekatan Negara Turki Yang Berdekatan Dengan Negara Syria Yaitu Banyak Penduduknya Yang Menggunakan Bahasa Arab Dan Memahami Bahasa Arab Bahkan Ketika Kita Berkomunikasi Dengan Mereka Dengan Bahasa Arab Mereka Sangat Tenang Bahkan Pengalaman Kami Ketika Belajar Di Jami'ah Katab Itu Dari Seluruh Dunia Setiap Negara Mempunyai Jatah Dua Peserta Untuk Mengikuti Biasiswa Di Jami'ah Katab Dan Subhanallah Ternyata Banyak Sekali Dari Tolibah Non-Muslim Yang Mereka Semangat Belajar Bahasa Istimewa Ini Yang Muslim Belajar Bahasa Arab Mungkin Dari Kecil Dari Usia Lima Tahun Dengan Kita Mengenal Huruf-huruf Jaiyah Tetapi Mereka Yang Belajar Cukup Singkat Hanya Dua Tiga Tahun Tapi Halam Itu Sangat Luar Biasa Karena Memang Tumuhnya Mereka Ketika Belajar Bahasa Arab Itu Benar Benar Sangat Sangat Besar Dibandingkan Kita Yang Sudah Belajar Bahasa Arab Sejak Kecil N N N N Program Ya Jadi Untuk Teman-teman Yang Barangkali Mau Mempelajari Bahasa Arab Bisa Coba Di Jamiah Qatar Qatar University Buna Almin Ha'ad Dirosiyah Jadi Ada Beasiswa Untuk Arabic For Non-native Speaker Ustada Irma Satu Tahun Ya Ustada Itu Jatai Satu Tahun Dan Juga Ada Yang Pernah Kita Ikuti Tapi Kita Belum Sempat Berangkat Itu Di Kolam Wallah Center Maroko Itu Juga Setiap Tahunnya Dia Membuka Biasa Hanya Saja Persyaratannya Kita Membuat Paper Untuk Diterima Di Dan Itu Pengalaman Yang Luar Biasa Yang Peluangnya Khusususnya Kita Yang Orang Indonesia Itu Banyak Yang Belum Ambil Itu Pengalaman Warga Tapi Masih Sedikit Orang Yang Tahu Jadi Ini Kesempatan Untuk Kita Coba Cari Di Google Kolam Wallah Center Jadi Itu Merupakan Program Biasiswa Belajar Bahasa Arab Seperti Shirtas Ya Ustada Irma Pada Tahun 2015 Ketika Saya Mengajukan Paper Subhanallah Saya Satu-satunya Orang Indonesia Yang Diterima Oh Alhamdulillah Jadi Dengan Membuat Paper Terlebih Dahulu Jika Nanti Lolos Akan Mendapat Full Scholarship Untuk Mengambil Dari Adik-adek Yang Sekarang Hadir Di Munakosya Ini Bisa Juga Mengambil Ketempatan Ini Nah Barangkali Ustada Irma Bisa Diceritakan Pengalamannya Ketika Belajar Di Qatar University Kira-kira Apakah Bahasa Ditingkah Menengah Ataukah Seperti Apa Ustada Irma Jadi Ketika Kita Di Tanah Walaupun Sebelumnya Kita Sudah Mengirim Berkas Sudah Mengirim Persyaratan Tapi Kita Akan Dites Dulu Jadi Nanti Kita Dikelaskan Sesuai Dengan Kemampuan Kita Jadi Ada Kelas Muktadi Kemudian Muktawasit Dan Yang Tertinggi Muktakosit Itu Berdasarkan Hasil Tes Baik Itu Tulis Maupun Lisan Jadi Jangan khawatir Ketika Misalnya Aduh Saya Masih Nol Banget Atau Saya Punya Kemampuan Bahasa Arab Tapi Saya Nggak Bisa Ngomong Nah Itu Benar-benar Terbantu Ketika Kita Belajar Di Sana Karena Kita Langsung Bajar Di Pihah Terutama Untuk Satu Irma Ratil Kalam Ya Lakin Tapi Harus Memiliki Dasar Bahasa Arab Ya Ya Karena Ada Berkas Yang Harus Kita Kirim Ini Teman-teman Disini Sudah Rata-rata Sudah Mempelajari Rb For Beginner Ya Di Semester Ganjil Barangkali Bisa Mencoba Ada Sedikit Kemampuan Bahasa Arab Bisa Dicoba Siapa Tahu Lolos Bisa Mendalami Bahasa Arab Di Sana Jadi Kita Mempelajari Bahasanya Juga Sekaligus Mendalami Budayanya Kira-kira Budaya Qatar Itu Seperti Apa Dan Kita Akan Banyak Mendapatkan Pengalaman Yang Kita Tidak Bisa Dapat Ketika Belajar Bahasa Arab Hanya Di Indonesia Kita Akan Banyak Dapat Pengalaman Yang Kita Tidak Bisa Dapatkan Hanya Sekedar Belajar Bahasa Indonesia Berbicara 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 Dengan Netif Langsung Jadi Bisa Langsung Praktek Indonesia Bila 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 Bahasa Arab itu ada dua jenis Yang ini awalnya Al-Fushah Saya sudah pernah menyampaikan ini di perkulian pertama Jadi ada Bahasa Arab Fushah dan Bahasa Arab Amiyah Kalau Bahasa Arab Fushah itu Bahasa Arab Al-Arab standar Sedangkan Bahasa Amiyah berbeda-beda di setiap negara Arab Barangkali sudah muncul pertanyaan ini teman-teman Kira-kira mau bertanya tentang beasiswa Arab Atau tentang bekerja di negara Timur Tengah Atau bagaimana Ustadz Nurul dan Ustadz Irman sudah ada pengalaman Silahkan langsung bertanya ke ahlinya Silahkan Ada pertanyaan ini Atau mungkin terlalu cepat penyampaian materinya Atau mungkin bingung menyusun kata-kata Aduh mau bertanya dalam Bahasa Arab Tapi tidak bisa mengungkapkan Boleh Mumpung ada ahlinya ini ya Jadi Ustadz Nurul Murtada ini Beliau merupakan profesor di bidang linguistik Linguistik Arab dari Universitas Negeri Malang Kebetulan beliau adalah dosen saya dulu Ketika saya menempuh program studi Bahasa Arab Di Universitas Negeri Malang Jadi beliau mengampu mataku di antar jemaah Sedangkan Ustadz Irma ini adalah teman saya di Pare Jadi kami sempat bertemu waktu mengambil kursus Bahasa Arab di Pare Atau mungkin saya tambah cerita saja ya Biasa ceritakan enak kan didengar ya Ini teman-teman mahasiswa suka mendengar cerita ya Sepertinya Silahkan Ustadz Yang pertama tahun 2011 Itu saya ke Sudan Yang menarik disana itu waktu mau belanja Saya mau cari kerdus Tapi oleh orang Sudan dikatakan Anda tidak bisa jalan sendiri Tidak paham Batin saya Orang ini menghina saya Saya sudah belajar Bahasa Arab lama Dianggap enggak Enggak paham Jadi hari pertama di antar Tidak ada masalah Karena yang ngomong orang Sudan sendiri Hari kedua Saya dengan Ustadz Khalisin Itu cari tampar Untuk apa Untuk mengikat barang-barang Yang mau dibawa pulang Malam itu saya dan Ustadz Khalisin Cari tampar Kebetulan di depan toko Itu ada warung lesean Untuk kopi Penjual kopi Kami berdua Apa Duduk disitu Kemudian Ada kursi kecil Itu dari tampar Itu saya tunjuk Dan saya Saya tanyakan Aina yuba'u hadal habel Itu tidak Tidak nyambung Enggak ada jawaban Terus Ustadz Khalisin juga Maunya itu menjelaskan Ternyata juga Diam seribu bahasa Ini Ternyata memang Bahasa Darija Al-Luhat Darija Atau Al-Luhat Al-Yaumiyah Itu Kadang-kadang lain Sama sekali dengan Al-Luhat Al-Fusrah Yang di kita Itu kebanyakan memang Kita Apa Belajar bahasa Fusrah Bahasa standar Tapi untungnya Kalau bisa Standar itu untuk Mempelajari Bahasa dialek Tertentu Itu lebih mudah Jadi kalau Ada yang mau Belajar bahasa Dialek Mesir Memang ada bukunya Ada kaedah khusus Contohnya Jim Jadi Ga A jadi E Jadi Tarja'u Menjadi Tirga'u Ila'ayna tarja'u Tirga'fin Ini kalau Baru mendengar Itu ga Ga paham Semua sekali Cerita yang kedua Kita meloncat Ke Filipina Tahun 2013 Saya diundang Ke Filipina Selatan Di daerah Davao Di sana Yang harus Saya kerjakan Adalah Menatar Guru-guru Bahasa Arab Sanawiyah Aliyah Apa Yang terjadi Agak beda Di sana Yang diajarkan Adalah bahasa Arab Tapi bahasa pengantarnya Bahasa Inggris Ini menarik Jadi artinya Kalau ada yang bisa Bahasa Inggris Lanjutkan Jadi Itu biasanya Lebih Lebih Banyak peluangnya Kalau kita Menguasai dua bahasa Termasuk Waktu Saya ke Ohio State Itu sebetulnya Ada lima dosen Yang sudah dapat LOA Letter of Acceptance Dari Ohio State Tapi Yang berangkat Hanya saya Karena yang Empat Dosen lainnya Itu Belum apa-apa Sudah khawatir Dengan bahasa Inggrisnya Kalau saya akan Arema Jadi boneknya Itu ikut Surabaya Bonekat Ya Jadi Little-little Little-little I can speak Inggris Ya Saya kira Itu saja Untuk Mancing Siapa tahu Sudah ada Yang mau bertanya Silahkan Ya Jadi menarik Sekali ya Teman-teman Di sini Ternyata Tidak cuma Bahasa Arab Aja Bekal bahasa Inggris Kun bisa kita pakai Untuk mempelajari Bahasa Arab Misalnya Tadi di Amerika Ternyata ada Jurusan bahasa Arab Tapi perkuliannya Dengan bahasa Inggris Ini saya Mau menyambung cerita juga Saya pernah mengikuti Sebuah seminar Seminar Internasional Kebetulan Penyelenggaranya Adalah Australian National University ENU Nah Di sana Terdapat Program Arabic And Islamic Studies Kebetulan Seminar Dilaksanakan Selama Dua hari Waktu itu Saya sudah Mempersiapkan Materi Dalam Bahasa Arab Eh Ternyata Di hari pertama Semuanya Full Bahasa Inggris Mau tidak Mau Baiklah Dengan Bahasa Inggris Jadi memang Di sana Materinya Bahasa Arab Namun Kita berbicara Menyampaikannya Dalam Bahasa Inggris Nah Teman-teman Di sini Sudah memiliki Dasar Bahasa Inggris Tentunya Karena Kelas Ekonomi Internasional Bahasa Inggris Pasti sudah Bagus Maka Bahasa Arab Perlu Didalami Lagi Jadi Punya Bahasa Arab Yang Bagus Bahasa Inggris Yang Bagus Penting Karena Dua Bahasa Ini Merupakan Salah Satu Dua Diantara Bahasa Yang Digunakan Di PBB Bahasa Resmi PBB Ada Bahasa Inggris Mandarin Perancis Rusia Spanyol Dan Bahasa Arab Nah Tadi Ustada Irma Sudah Menyinggung Tentang Bahasa Arab Yang Digunakan Di PBB Yaitu Bahasa Arab Diperingati Setiap Tanggal 18 Desember Yaitu Hari Bahasa Arab Internasional Alasannya Apa? Karena Memang Bahasa Arab Menjadi Bahasa Salah Satu Bahasa Yang Di PBB Pada Tanggal Tersebut Yaitu 18 Desember Oleh Karena Itu Setiap Tanggal 18 Desember Kita Memperingatinya Sebagai Arabic World Day Itu Hari Bahasa Arab Internasional Begitu Nah Silahkan Mau bertanya Misalnya Oh Saya punya Kemampuan Bahasa Arab Tapi Belum Pede Ini Gimana Cara Mengasahnya Gitu Silahkan Mungkin Mau meminta Tips Dari Ustaz Nurul Atau Ustada Irma Kalau Belum Ada Yang Bertanya Saya Tambah Cerita Lagi Oh Tafadal Ya Ustaz Nurul Ini Untuk Motivasi Supaya Kita Itu Gampang Bicara Maka Tidak Boleh Takut Salah Bajar Apapun Tidak Boleh Takut Salah Saya Ingat Waktu Saya Masih PGA Kelas 4 Berarti Kelas 1 SMA Itu Di Apa Itu Di Singosari Di Singosari Itu Ada Tiga Bule Yang Mendekati Tukang Becak Salah Satu Dari Mereka Bicara Tanya Do you speak Inggris Tidak Ada Yang Jawab Saya Karena Saya Tahu Saya Dekati Mereka Kemudian Saya Ajak Bicara Kemudian Ternyata Mereka Ingin Ke Candi Di Singosari Saya Antar Begitu Di Sana Karena Saya Masih Semangat Semangannya Belajar Bahasa Inggris Saya Coba Bertanya Kepada Salah Satu Dari Mereka Tentang Beda Antara Danger Dan Humpul Danger Dan Humpul Itu kan Muradif Saya Tanya What is The Difference Between Danger And Humpul Beliau Menjelaskan Panjang Lebar Saya Manduk Manduk Saja Padahal Saya Tidak Paham Tapi Saya Aksan Seakan Saya Paham Saya Tidak Tau Apakah Akhirnya Juga Ketahuan Kalau Saya Tidak Paham Atau Gimana Yang Jelas Itu Salah Satu Contoh Bahwa Apapun Kita Tidak Boleh Apa Tidak Boleh Malu Kalaupun Kita Salah Dalam Bahasa Inggris Atau Bahasa Arab Itu Harus Sepertinya Afwan Ya Ustaz Nurul Jadi Jangan Takut Salah Dan Jangan Takut Bertanya Bertanya Saja Atau Salah Tidak Apa Yang Mending Bertanya Menambahi Juga Dari Ceritanya Prof Nurul Tadi Ini Juga Pengalaman Saya Ketika Berdiskusi Dengan Teman Saya Orang Libya Saya Minta Tips Dari Dia Untuk Apa Kesannya Dia Ketika Berada Di Indonesia Kemudian Kita Ajak Untuk Berkunjung Ketika Berapa Sekolah Kemudian Beliau Memberi Saran Ketika Kami PR Yang Harus Dikerjakan Oleh Para Guru Di Indonesia Yang Mengajar Bahasa Arab Adalah Motivasi Mereka Dengan Sebanyak Banyak Karena Pada Dasarnya Mereka Mereka Mampu Berbicara Tetapi Mereka Masih Belum Mampu Melawan Rasa Malu Mereka Untuk Berbicara Dan Salah Satu PR-nya Adalah Masih Banyak Sekali Di Saat Mereka Belajar Di Tahapan Belajar Berbicara Kadang Temannya Ada Yang Menertawakan Ini Mungkin Harus Ada Pendegasan Dari Guru Untuk Menghindari Perlakuan Seperti Itu Jadi Kadang Mereka Sudah Sudah Berusaha Untuk Berbicara Ketika Ada Yang Salah Lalu Ditertawakan Atau Mungkin Belum Selesai Bicaranya Lalu Dipotong Karena Adanya Kesalahan Tarokim Akhirnya Si anak Itu Siut Lagi Nyalinya Ini Mungkin Hal Yang Harus Di Kerjasama Baik Itu Dalam Diri Siswa Itu Sendiri Dan Juga Dari Para Pengajarnya Alhamdulillah Syukran Ustaz Irma Silahkan Mau bertanya Masih Ada Waktu Beberapa Menit Saya Nambah Cerita Lagi Kalau Tidak Ada Yang Bertanya Tidak Hanya Orang Indonesia Yang Berbuat Salah Tapi Orang Bule Pun Pernah Berbuat Salah Mempelajari Belajar Bahasa Indonesia Pernah Suatu Saat Orang Bule Ini Kan Kadang Belajar Bahasa Indonesia Jika Lihat Buku Suatu Ketika Ada Salah Satu Dari Mereka Datang Ke Indonesia Kemudian Dia Ditanya Kapan Datang Kemarin Saya Datang Disini Kemudian Dia Melanjutkan Saya Akan Meninggal Di Jalan Bromo Ini Yang Diajak Bicara Tersenyum Wah Ini Termasuk Wali Karena Orang Tahu Kapan Meninggalnya Dan Dimana Meninggalnya Padahal Yang Bicara Itu Memahami Bahwa Untuk Verba Untuk Kata Kerja Itu Dalam Bahasa Indonesia Mesti Diawali Dengan Me Karena Itu Tulis Menulis Baca Membaca Karena Itu Tinggal Meninggal Ini Dia Berbuat Salah Tapi Tidak Masalah Akhirnya Dia Akhirnya Juga Diingatkan Bahwa Itu Tidak Tepat Ya Ini Jadi Untuk Berbuat Salah Dalam Mempelajari Bahasa Asing Itu Hal Yang Wajar La Taka Fuh Minal Khata Ya Nah Jadi Tidak Apa Kita Belajar Dari Kesalahan Bagaimana Sudah Muncul Pertanyaan Teman Teman Jadi Memang Ketika Orang Saya Juga Mempunyai Salah Seorang Teman Kebetulan Dia Orang Mesir Dapat Beasiswa Untuk Belajar Bahasa Indonesia Di UNS Nah Menurut Dia Belajar Bahasa Indonesia Ternyata Susah 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 Di bagian Morfologi Jadi Morfologi Imbuhan Misalnya Yang disebutkan Tadi Tinggal Meninggal Beda Padahal Artinya Jauh Sekali Tapi Mereka Sulit Membedakan Itu Imbuhan Imbun Dalam Bahasa Indonesia Sangat Banyak Sekali Nah Itu Membuat Mereka Sulit Untuk Menentukan Kata Yang Tepat Barangkali Di Bahasa Arab Juga Teman-teman Semua Disini Belajar Tentang Wazan Wazan Di Mudari Itu Seperti Apa Demirnya Beda Artinya Juga Beda Pelakunya Siapa Dilihat Dulu Pelakunya Sama Dengan Bahasa Indonesia Jadi Segalanya Itu Butuh proses Tidak Langsung Kita Belajar Sekali Langsung Bisa Berbicara Dengan Lancar Jadi Memang Harus Dilatih Termasuk Dalam Bertanya Bertanya Itu Juga Harus Berlatih Untuk Bertanya Silahkan Jika Mau Pertanya Dalam Bahasa Indonesia Atau Dalam Bahasa Arab Saya Juga Ada Sedikit Cerita Dulu Ketika Saya Ikut Seminar Di Australia Ada Salah Seorang Dari Saudi Namanya Mona Kebetulan Dia Adalah Salah Satu Dosen Di King South University Beliau Dosen Bahasa Inggris Kalau Tidak Linguistik Namun Belajarnya Kok Di Australia Kenapa Karena Beliau Memang Ini Mendalami Bahasa Inggris Jadi Orang Arab Linguistik Namun Beliau Mengambil Arabic Studies Malah Di Australia Jadi Intinya Adalah Keluar Dari Zona Nyaman Jangan Takut Jangan Takut Nanti Terkucilkan Atau Jangan Takut Nanti Kalau Kita Tidak Bisa Adaptasi Atau Berbicara Yang Berani Dulu Berani Keluar Dari Comfort Zone Orang Arab Aja Ke Australia Untuk Belajar Bahasa Arab Atau Untuk Memendali Bahasa Inggris Kenapa Disana Dia Dapat Arab Bahasa Inggris Juga Dapat Ada Juga Yang Sebaliknya Saya Menemui Salah Seorang Mahasiswa Juga Kebetulan Dia Ikut Presentasi Bule Jadi Orang Australi Namun Bahasa Arab Sangat Lancar Sekali Seperti Seperti Native Kok Bisa Jadi Memang Dia Banyak Latihan Jadi Memang Harus Banyak Latihan Seperti Itu Oke Baik Belum Ada Pertanyaan Ini Nanti Kalau Ada Yang Pertanyaan Silahkan Di chat Di grup Atau Ketika Kuliah Besok Silahkan Pertanya Kemarin Saya Lupa Mau Pertanya Seperti Ini Barangkali Saat Ini Karena Kita Live Jadi Takut Nanti Salah Bertanya Atau Bagaimana Tidak Ada Kalau Begitu Akhir Kata Barangkali Ustaz Nurul Atau Ustaz Irma Mau Menyampaikan Pesan Atau Pesan Dan Kesan Atau Yang Lain Tafabal Kalau Dari Saya Seperti Kuat Yang Tadi Saya Sampaikan Di Akhir Persentasi Jadi Jangan Jangan Membatasi Diri Di Dalam Belajar Bahasa Kuasai Bahasa Sebanyak Banyaknya Karena Bahasamu Adalah Dimana Dunia Itu Akan Kamu Genggam Banyak Bahasa Yang Kamu Kuasai Akan Banyak Negara Yang Kamu Dapat Bajar Syukran Ya Ustaz Irma Ustaz Nurul Untuk Semuanya Yang Ingin Menguasai Bahasa Arab Atau Bahasa Inggris Saya Kira Itu Ada Doanya Doa Betawi Yang Harus Diamalkan Mau Teman-teman Semuanya Siap Untuk Menerima Doa Ini Untuk Dilaksanakan Siap 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 Ya Ikuti Saya Ikuti Saya Allahumma Allahumma Paksain Allahumma Paksain Allahumma Paksain 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 Harus Dipaksa Harus Dipaksa Baca Yang Banyak Nulis Yang Banyak Bicara Yang Banyak Dan Mendengarkan Yang Banyak Insya Allah Berhasil Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Baik Akhir kata Sebelum Berakhir Saya Ingat Salah Satu Quote Dari Salah Satu Ahli Jadi Ketika Kita Berbicara Dengan Bahasa Dari Orang Tersebut Maka Kita Secara Tidak Langsung Akan Menyentuh Hatinya Kita Berbicara Dengan Bahasa Inggris Karena Dengan Itu Kita Akan Menyentuh Hati Orang Yang Kita Ajak Bicara Kurang Lebih Seperti Itu Wa Syukran Lihudur Bi Hadal Mu'tamar Al-Yawm Wa Ilal Lekak Fil Fursu Al-Ukhram Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wa Al-Alaikum Assalamualaikum 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 Waalaikumsalam 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 Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 Assalamualaikum